Tim Pemburu Sidik Jari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapuaten Kapuas beberapa waktu yang lalu melakukan jemput bola untuk perekaman kartu tanda penduduk elektronik di Desa Wargomulyo, Kecamatan Kapuas Kuala. Di desa tersebut, petugas mendatangi 6 orang di rumah mereka masing-masing karena sakit dan ada yang sudah tua, serta penyandang disabilitas. Sedangkan 70 warga lainnya mendatangi kantor desa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kapuaten Kapuas Sipi Es Bungai mengatakan, sebenarnya program jemput bola perekaman KTP elektronik sudah dilaksanakan sejak Januari lalu. Tetapi karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, maka kegiatan sempat terhenti. Dan baru dimulai lagi setelah Kabupaten Kapuas masuk PPKM level 2. Inovasi baru kami yang namanya Pemburu Sidik Jari, PSG. Nah ini sudah kami laksanakan kemarin, karena kegiatan ini seharusnya berlaku dari Januari 2021 kemarin, berhubung karena PPKM, sehingga kami tertunda. Nah sekarang sudah kita mulai masuk level 2, di Sudukcapil Kapuas sudah melakukan pelayanan jemput bola dengan inovasi Pemburu Sidik Jari, PSG. Ini sudah kami lakukan di beberapa kecematan, pertama kemarin di Kecematan Batagu, Tamban Catur, dan kemarin sore itu dilaksanakan di wilayah Kecematan Kapuas Kuala. Nah tujuannya untuk menjemput orang-orang yang memang tidak bisa datang ke pelayanan, seolah-olah di desa, petugas kami yang tim itu langsung turun ke rumah yang bersengkutan, untuk melesanakan perekaman sidik jari, guna keperluan mereka dalam menerima bantuan PKH dan sebagainya. Keberadaan tim Pemburu Sidik Jari turun ke desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten, diharapkan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan KTP elektronik untuk berbagai keperluan mereka. Ririn Binti dan Alihuan melaporkan dari Kabupaten Kapuas. Pertanyaan ini? Ririn Binti dan Alihuan melaporkan dari Kabupaten Kapuas.